Salam Jeddah 3 Menit Kondisi geografis seperti itu sering menyebabkan badai taufan yang tiba-tiba. Sebab angin dingin bersalju dari gunung turun ke udara panas danau, terjadi perubahan temperatur dan dengan cepat membentuk pusaran angin. Jika ditambah angin keras yang datang pada senja hari dari padang gurun Syria, badai akan menjadi makin dahsyat. Dalam perikot dikisahkan, kondisi danau, tiba-tiba bergolak oleh amukan taufan yang amat dahsyat ombak menyembur ke dalam perahu yang berangsur penuh dengan air, nyaris tenggelam. Kondisi para murid, panik dan amat ketakutan, lalu secara sepuntan membangunkan Yesus yang tertidur di buritan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di sini kemajeritan pemasmur kepada Tuhan berkumadang keras. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Masmur 44 ayat 24 Tuhan dianggap terlena ketika manusia berada dalam bahaya. Kondisi Yesus justru tidur dengan tenang di atas tilam di buritan perahu yang biasa digunakan sebagai tempat istirahat pengemudi perahu. Setelah dibangunkan, Yesus menghardik angin. Tenang, diamlah. Kata hardikan terhadap angin badai taufan ini digunakan juga oleh Yesus untuk menghardik rojahat. Angin dan danau pun taat kepadanya dan menjadi teduh sekali. Yesus menegur para muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pada akhir kisah, tema rahasia misias bergema lagi. Siapa gerangan orang ini? Dalam ketakutan binasa, para murid membangunkan Allah yang tidur. Namun mengapa Yesus menegur mereka sebagai orang-orang yang tidak percaya? Apakah di mata Yesus mohon bantuannya dalam kondisi taufan dasyat yang mengancam nyawa? Bukan merupakan ungkapan percaya. Tingkat percaya seperti apa yang dituntut Yesus. Faktanya. Walau tidur, Yesus masih berada dalam perahu yang sama. Namun saat taufan dasyat menghantam perahu, para murid tidak lagi bisa percaya bahwa kehadiran Yesus bisa menjamin keselamatan nyawa mereka. Para murid dibelenggu ketakutan kehilangan nyawa. Padahal ada dasar paling kuat yang membuat orang beriman tidak perlu takut. Yakni, Allah menyertai sebagai Emmanuel. Baik dia sedang terjaga atau tidur. Dalam posisi bangun atau tidur, Yesus tetaplah Allah yang memiliki kuasa. Kehadirannya saja sudah penuh kuasa. Namun kuasa kehadiran Yesus itulah yang pada waktu itu belum dikenal oleh para muridnya. Berkat Tuhan dan salam cedah tiga menit.